Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah, halo Leo, selamat datang di channelku. Leo, kembali kita membaca kartumu. Di sini kita punya pertanyaan atau punya tema bacaan, kita ingin melihat perjalanan percintaanmu. Oke, Leo, kita dalam prediksi umum, jadi sesuaikan, pastikan kamu berada dalam cerita ini. Yang jika ini bukan enerjimu, jangan memaksakan cerita. Leo, Leo, Leo. Apa kabar, Leo? Leo. Wow, ini kartu tengahnya bagus sekali, kartu rumah. Rumah bercerita tentang stabilitas, tentang keamanan, tentang rasa damai, tentang fondasi. Ada kartu mais, ada anchor, ada kartu dok, ada kartu buku. The key, ada cross, ada a man atau seorang maskulin di sini, dan Kevin, under the deck. Ada kartu bintang atau the star. Leo, wah ini bagus Leo gambarannya. Cerita apa yang kita punya untuk Leo di sini? Teman-temanku. Kelihatan ya, ini nggak masuk semua ke kamera. Sebentar, saya setting kameranya. Baik, Leo. Kalau melihat tebaran kartumu di sini, Leo, kartu rumah itu energi utama, kondisimu hari ini, saat ini, atau saat saya membacakan kartu, atau saat kamu bertemu dengan video ini. Leo, ada kartu rumah. Ini menggambarkan rumah tangga, bisa jadi ya. Ini juga tentang stabilitas. Ada stabilitas saat ini. Oke, saya akan bacakan dari sini. Jadi ini cerita yang sudah lalu, atau cerita sebelumnya. Di sini ada satu kondisi hubungan. Leo, energinya tertutup buku. Ini hubungan yang cukup membawa, kalau saya bilang, penuh beban. Hubungan yang penuh beban, yang kamu rasakan. Mungkin ada salah satu dari pasangan yang di sini, energinya buku, ini energinya tertutup. Oke. Tertutup sekali di sini. Atau memang cinta yang harus ditutupi. Ya. Cinta yang di sini, ada energi kalian masih belajar. Jadi kalau ada rasa-rasa yang negatif di sini, ya masih belajar di sini. Sebenarnya masih saling mendalami. Kalau ini juga cerita pernikahan yang lalu, itu cerita. Kalau pernikahan yang baru-baru itu ya. Jadi kan awal mula bertemu itu, kita masih saling mengenal, saling mendalami. Ya. Saling mempelajari. Oke. Jadi di sini pernah ada satu cerita yang enerjimu sangat beban. Ya. Ada beban yang luar biasa. Ada beban pikiran tekanan. Ada keadaan yang cukup guncang di sini. Karena energinya krus. Ya. Energinya beban dan penderitaan. Mungkin kamu mencintai orang ini. Ya. Tetapi lagi-lagi, Leo saya katakan. Apapun kondisinya, kita semua sedang belajar di sini. Jadi di sini digambarkan kamu itu pernah melewati cerita-cerita. Yang sangat berat ya. Yang sangat menempa. Ada hubungan yang di sini stuck. Hubungan yang kandas. Dan saya lihat kamu masih. Apa ya. Ini energinya kalian saling cinta ini. Ya. Dengan siapapun kamu. Oke. Ini dimulai dari kartu tikus. Saya melihat ini seperti sebuah cerita lama. Ya. Jadi di sini-sini kalau kita bongkar. Ada cerita yang cukup. Cukup inilah. Cukup membawa tekanan untuk kamu. Ya. Karena kartunya dimulai dari sini. Berarti kalau saya bongkar di sini. Ini masih ada memori-memori yang seperti cerita yang menggantung. Ya. Jadi kita ambil saja dari sini. Leo ini pernah punya masa lalu yang cukup membawa tekanan kepada hidup kamu. Leo. Bagaimana kamu hari ini? Bagaimana kamu di hari ini? Ya. Jadi ini menyisakan perasaan kehilangan yang dalam. Oke. Ada kondisi yang stuck dalam cerita ini. Ya. Sementara hati tertambat. Leo hari ini. Saya lihat ya. Ada kartu rumah. Ini menggambarkan stabilitas. Kamu digambarkan di sini lebih. Apa kalau saya bilang? Lebih seimbang. Ya. Antara perasaan dan pikiran di sini. Lebih seimbang. Ada logika yang ikut di sini. Jadi kalau kondisi ini kamu hanya diamuk perasaanmu saja. Logikanya agak tertinggal. Di sini ini sebuah kondisi yang seimbang saat ini. Apapun hubungan kamu. Ya. Jika ini terkait kondisi hari ini. Jika terkait dengan cerita yang lalu. Ini ada cerita nostalgia ini. Ya. Cerita masa lalu ada di sini. Ada kenangan yang seperti belum selesai. Namun hari ini, Leo. Saya melihat kamu berusaha untuk melepaskan. Ya. Berusaha di sini. Kamu berjuang. Kamu berjuang untuk melepaskan apapun cerita yang ada di belakang kamu. Oke. Ada energi yang masih melekat di sini. Ya. Energi dari anchor di sini. Masih ada. Ya. Makanya saya bilang ini hatimu tertambat dengan cerita yang tadi. Cerita lama. Ya. Tapi hari ini kamu berjuang untuk keluar dari situ. Karena energinya kafein nanti. Kamu akan berhasil melepasnya. Kamu akan dapat kuncinya di sini. Jadi Leo ya. Energi hari ini sangat stabil. Saya bilang. Ini bisa saja. Kalau ini cerita di dalam rumah tangga. Yang tadi saya bilang. Mungkin ini awal-awal ya. Lalu hari ini rumah tangga lebih stabil. Ini gambaran ke depan lebih baik. Ya. Namun Leo. Bisa jadi ini cerita dengan energi seseorang yang lain. Hari ini dengan yang lain. Dan ini nanti dengan yang lain. Bisa. Rasakan saja. Ya. Leo. Kembali. Kalau di sini ada satu kondisi hubungan. Saya lihat hubungan yang menyisakan beban, penderitaan, dan tekanan. Itu sudah lalu. Oke. Hari ini. Di dalam hubungan. Kamu punya kondisi yang lebih stabil. Karena apa? Ada keseimbangan antara akal dan pikiran. Ada perjuangan di sini. Untuk mempertahankan. Untuk membangun. Satu stabilitas di dalam hubungan. Ya. Mungkin berumah tangga. Atau di sini hubungan yang stabil. Kita katakan jika belum menikah. Leo. Ini gambaran ke depan. Ya. Percintaan kamu. Ini kamu menemukan caranya. Oke. Kamu tahu caranya. Bagaimana membawa hubungan kamu. Saya melihat ini ada satu kondisi sebenarnya ada cerita dari sini yang berkaitan sampai sini. Tapi Leo juga harus ini ya. Sesuaikan dengan kondisinya. Ya. Ini bisa. Ini dengan orang lain. Lalu bertemu orang baru. Ada kondisi hubungan yang stabil. Nanti ada gambaran ke depan. Mungkin akan bertemu orang baru yang energinya. Soulmate. Soulconnection. Ya. Jika ini masih satu hubungan. Ini ada energi dalam sebuah hubungan yang upgrade. Ya. Tambah baik. Tambah baik. Gitu ya. Leo. Jika ini adalah kenangan lama. Kamu akan bertemu cara melepas kenangan itu. Ya. Karena di sini saya lihat seperti cerita yang menggantung. Hari ini kamu berjuang keluar dari cerita yang tidak selesai ini. Dan ke depan Leo. Saya melihat kamu berhasil melepas. Kamu tak menghilangkan cinta kamu. Tapi di sini kamu berhasil mengendalikan. Apa yang jadi gejolak hasrat napsu kamu. Ya. Kunci ada di tanganmu di depan. Oke. Ada energi yang melepaskan. Ada energi yang di sini mengikhlaskan. Ya. Jadi kalau ada memori lama. Akhirnya kamu berhasil di sini melepaskan apa yang ada di belakangmu. Ya. Makanya kartumu di sini digambarkan kartu bintang. Kartu bintang bercerita dengan penyembuhan. Ya. Dengan sebuah harapan juga. Karena ada gambaran nanti ini. Ini ada koneksi dengan orang-orang yang mungkin cocok dengan kamu. Yaitu soulmate. Intinya ada soul connection. Wah. Iya Leo ya. Ini beberapa dari kalian memang ada cerita yang toksik. Ada cerita yang toksik di sini. Ya. Cerita masa lalu yang nyakitin. Bisa jadi cerita cinta segitiga. Dan di sini nanti ke depan akan ada penyembuhannya. Oke. Jadi Leo tetap semangat. Jangan takut. Jangan ragu. Tetaplah berjalan. Tetaplah belajar di sini ya. Di sini digambarkan Leo. Semua beban penderitaan itu sebenarnya ada bukunya. Ada-ada ilmunya untuk kamu. Ya. Akan ada pemahaman yang kamu dapatkan. Tentang apa? Tentang belajar melepaskan. Kamu akan bertemu itu nanti. Oke. Ini adalah penempaan jiwa. Karena ini jiwa artinya teman-teman. Dan ini tentang spiritualitas. Oke. Baik. Leo. Teman-temanku. Mungkin ini saja ya. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat. Memotivasi. Menginspirasi. Leo. Salam dari kru Aisyah yang merasa ini bukan enerjimu. Tidak perlu memaksakan cerita. Oke. Kita dalam prediksi umum. Saya Aisyah. Sekian dan terima kasih. Daleo.